Dalam rangka memperingati hari jadi yang ke-73 Humas Polri, Polres Banyuasin mengelar kegiatan donor darah yang dihadiri oleh berbagai instansi terkait dan komunikasi lokal. Komunitas lokal, kegiatan tersebut berlangsung di Aula Polres Banyuasin dan dipimpin langsung oleh Kapolres Banyuasin. Dan berikut laporan reporter Humas Polres Banyuasin Brigadir Tias. Salam resisi, pemirsa bersama saya Brigadir Tias. Selasa 29 Oktober 2024, Polres Banyuasin Bunda Sumatera Selatan mengelar kegiatan donor darah serentak dalam rangka hari jadi ke-73 Humas Polri. Dengan mengangkat tema 73 tahun mengabdi untuk negeri Humas Polri presisi menuju Indonesia Maju. Kegiatan ini berlangsung di Aula Sanika Setiwa dan Polres Banyuasin. Dalam rangka memperingati hari jadi yang ke-73 Humas Polri, Polres Banyuasin menggelar kegiatan donor darah yang dihadiri oleh berbagai instansi terkait dan komunitas lokal. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Polres Banyuasin dan dipimpin langsung oleh Kapolres Banyuasin. Tim medis dari Palang Merah Indonesia Kabupaten Banyuasin dan juga RSUD Banyuasin juga turut membantu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan memastikan semua pendonor dalam kondisi baik. Usai kegiatan donor darah, Kapolres Banyuasin melanjutkan acara dengan pembagian sembako kepada masyarakat dan perwakilan personel Kodim 0430 Banyuasin. Kapolres menyerahkan sembako secara simbolis kepada beberapa perwakilan masyarakat dan mengajak semua peserta untuk berbagi kebahagiaan dengan sesama.